Penyalaan api obor oleh Wali Kota Denpasar, wakil Wali Kota Denpasar, sebagai tanda di bukannya Kasanga Festival kedua, dan bawah yang obor-obor... Kasanga Festival kembali dikelar dan berlangsung mulai 1 hingga 3 Maret mendatang. Diiringi atraksi tarian dari Naluri Manca, Wali Kota Denpasar, Igusti Ngura Caya Negara, membuka Kasanga Festival di kawasan Catur Muka, lapangan pembutan Badung Igusti Ngurah Made Agung, Kota Denpasar. Festival diawali dengan parade 12 Ogo-Ogo dari TK dan Paut Sekota Denpasar. Anak-anak usia dini ini begitu bersemangat, mengarak Ogo-Ogo berukuran kecil, mengelilingi patung catur muka. Masyarakat pun tak kalah antusias menanti parade Ogo-Ogo yang mewakili empat kecamatan sekota dan pasar. Pada parade Ogo-Ogo Kasanga Festival, terdapat paduan atraksi tari, iringan musik balai ganjur dan narasi yang menguatkan cerita latar belakang boneka raksasa tersebut. Semua kreasi ini dikerjakan oleh para muda-mudi banjar atau seka teruna-teruni. Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Cey Negara, menjelaskan, Kasanga Festival menjadi ruang kreativitas seni dan budaya bagi anak buda setempat, khususnya dalam pembuatan Ogo-Ogo. Festival ini diharapkan dapat menguatkan seni budaya Ogo-Ogo yang dikolaborasikan dengan teknologi. Terlebih, hadirnya Ogo-Ogo dari anak-anak TK dan PAUD sekaligus menanamkan pentingnya melestarikan seni dan budaya lokal Bali sejak ini. Harapan kami bagaimana kita mengembangkan kreativitas dengan mempertahankan eksistensi budaya sudah terwujud kita bisa saksikan bersama. Nah, tentunya di Pasanga Festival kedua ini emang ada beberapa perubahan-perubahan dari perusahaan. Tapi anak muda kita, sekitar Rono Iwando kita mengikuti dengan baik. Makanya sekali lagi, kita benar-benar apresiasi sekali atas kreativitas anak muda, terutama dukungan anak muda di Kota Denpasar terhadap laksanaan semua festival ini. Pembuatan Ogo-Ogo pun semakin berkembang dengan memadukan teknik robotika. Terlihat dari Ogo-Ogo yang tampil dengan bagian tertentu bergerak. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat hingga rela menanti parade Ogo-Ogo meski krimis, masyarakat tidak beranjak dari kawasan catur muka. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, kantor berita antara, mewartakan.